Terungkap bocah R warga Kabupaten Simalungun yang disetrika tantennya, yakni SM rupanya anak yatim. Hal itu diketahui dari kerabat korban, yakni Kesmida. Kesmida menyatakan R dan kakak perempuannya yang masih berusia 8 tahun, menjadi yatim setelah ayahnya meninggal dunia pada April 2023 lalu. Atas hal itu, R dan kakaknya diboyong pihak keluarga, namun diasus secara terpisah. Adapun R diasuh oleh SM, sedangkan kakaknya tinggal di rumah Kesmida di Kecamatan Tanah Jawa. Sementara ibu kandung dua persaudara itu tak diketahui keberadaannya. Pasalnya ibu kandung pergi meninggalkan rumah tak lama setelah R lahir. Kesmida hutasoid mengaku kaget mengetahui aksi penganiayaan yang dilakukan oleh SM, mengingat hubungan korban dengan SM terbilang cukup baik. Namun pihaknya tak menyangka atas perbuatan yang dilakukan SM, yakni R mengalami luka bakar sekira 30 persen. Adapun luka bakar tersebut di bagian perut dan punggung korban. Diketahui sejak ayah korban meninggal, SM mengaku mempunyai niat mengasuh R. Menurut Kesmida, SM memiliki tiga orang anak yang sedang sekolah. Keseharian SM dan suami ialah bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga. Kesmida menegaskan setelah R sembuh dan pulang dari rumah sakit TNI Pematang Siantar, ia akan merawat R dan memasukkannya dalam kartu keluarga yang sama. Lanjut, Kesmida juga berharap pemerintah berkehendak untuk memproses bantuan sosial demi bocah yatim tersebut. Terkini, SM telah ditahan di Polres Simalungun dan menjalani proses hukum lebih lanjut. SM bijerat pasal 76C dan atau pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!